Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGLSN Salam literasi, ayo membaca puisi Saya Augustia Rahmada Mayanti Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 29 Semarang Kali ini saya akan membacakan sebuah puisi Dari Niputu Devi Gita Agustina Pelajaran Menggambar Pelangi Selamat pagi anak-anak Tugas hari ini adalah menggambar pelangi Pelangi yang tumbuh dari doa-doa ayah dan ibumu Di rumah Arya Saya ingin menggambar pelangi Menjulur dari sekolah hingga ke rumah Jika nanti sudah masuk sekolah lagi Saya dan teman-teman akan melintasi pelangi itu Sambil mewarnai bagian-bagian yang tampak muntur Boleh jadi kami melompat dari ketinggian tertentu Bergantian terjun ke sungai Tidak apa dimarahi ibu guru Beliau pasti maklum Bagus dulu Di mata ibu ada sekurat pelangi Meliuk-liuk indah seperti ekor naga Jika aku cemas kupandangi matanya Entah kenapa pelangi itu jadi lebih cerah Memancar hingga menyentuh pipiku Ibu Bolehkah aku melinta warna pelangimu Warna merah dan hijau Aku ingin menggambarnya ulang Karena dua kawan dekatku suka warna tersebut Aku ingin menghadiahkannya jika nanti kami bertemu Dede Abdi Di kotaku pelangi selalu datang sebelum hujan Menyisir jendela kamar lalu duduk di sofa Saat itulah aku mulai menggambarnya Dari lengkuk bibir hingga ujung jari kaki Aku baru tahu Ternyata pelangi berasal dari sebuah kota pada mimpi ayahku Setelah menggambar pelangi Tolong di foto lalu unggah di google classroom ya Dari pelangi-pelangi itu Ibu akan merangkai warna harapan Atau menyusun skenario terburuk Apabila keadaan tidak membaik Jika memungkinkan Ibu akan menjadi pelangi Menjemput ke rumah kalian masing-masing 2020 Terima kasih Salam literasi Ayo membaca puisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGLSN Salam literasi Ayo membaca puisi Perkenalkan Nama saya Utami Pancadewi SBD Guru IPA dari SMP Negeri 29 Semarang Kali ini saya akan membaca puisi Karya B.H. Rianto Guru SMA Negeri 1 pada Maung Jawa Timur Cerita putri kecil Karya B.H. Rianto Bu Di sekolah tadi Dahi putri ditodong semacam pistol Putri agak takut Dan Ada angka-angkanya Disitu Oke Masuk Kata Dampak Petugas Disitu Putri Tidak apa-apa Aman Iya Juga Juga melirik Masker putri Bu Mungkin Ia Menaksir Masker cantik putri Atau mungkin Di rumah Anak-anaknya Justru tak dibelikan masker Seperti punya putri Oh iya Bu Putri Juga disuruh cuci tangan Sebelum Dan Sesudah Kegiatan Padahal Sejak dulu Putri Rajin Membantumu Mencuci piring Di dapur Dan Kedua tangan putri Pasti bersih Ia kan Bu Bu Mengapa Teman-teman putri Selalu Tampak Rian Gembira Padahal Padahal Kata orang-orang Tua Ini Masa Masih Temu Tanda tanya Ada apa ya Bu Bu Nanti sore Ibu Ibu Tak kemana-mana kan Putri Akan kekuburan Meninggal Karena Apa Ibu Meninggal Karena Apa Sudah Empat puluh Hari Ibu Pergi Apakah Di sana Ibu Sudah Bertemu Ayah Sampekan Sama Ayah Bu Tahun Ini Putri Ranking Satu Lagi Pemkasan Juli 2020 Terima kasih Salam Literasi Ayo Baca Puisi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh